Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali dengan channel ABT Seputar setting service elektrik dan elektronika Hari ini saya telah memperbaiki sebuah TV Samsung Dengan model UA32FH4003R Untuk kerusakan TV ini semula mati total Dan setelah diperbaiki Ternyata karena diodanya yang short Di bagian power supply Dan ini telah diganti Dan untuk kali ini Saya tidak akan berbagi bagaimana cara memperbaiki TV ini Tapi saya akan mengecek semua tegangannya Terutama di bagian TICOM Sebagai bahan pembanding Atau sebagai data Untuk memperbaiki Sebuah TV Dengan merek dan tipe yang sama Pertama kita akan mengukur Tegangan Di LPCC Untuk input supply Ini untuk tegangan PCC 12,5 volt Untuk PDD 3,2 volt 3,2 volt PAA 14,7 volt Kemudian untuk tegangan tinggi Di sini kita ukur Tegangan PGH Terukur 30,8 volt Ini normal Untuk PGH Untuk PGH Min 5,9 Selanjutnya untuk tegangan lainnya Untuk PGH PGH 13,9 volt Kemudian PGH Kemudian 6,7 volt Untuk tegangan lainnya Ini POL 1,6 volt GPON 2,8 volt PD 3,2 volt Kemudian Kemudian Untuk BIS 0,1 volt Selanjutnya Untuk Tegangan STPR Tidak ada tegangan Kemudian SKP 2,4 volt Untuk Untuk tegangan STP NOLFAL Kemudian Untuk OE 2,4 volt Itulah Itulah Data tegangan Untuk Bagian TICON Untuk TV Samsung Dengan Tipe UA32FH 4003R Dan Untuk Tutorial Perbaikannya Ini Ada di Video Sebelumnya Yang kerusakannya Sama Seperti Yang terlihat Di TV ini Mudah-mudahan Bisa Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih